Masih bersama saya, Franky Wohel dalam Kompas Merauke. Saudara rumah kopi di warung memperkenalkan kopi lokal Merauke dalam ajang halal Expo 2023 International Trade Fair di Istanbul, Turki. Selain itu, kopi muting dan yenan juga diracik untuk dicicipi pengunjung. Kopi lokal Merauke sukses menarik perhatian pengunjung halal Expo 2023 International Trade Fair di Istanbul, Turki. Pengelola kopi lokal Merauke, Jasmon Tristanto, menghadirkan kopi robusta muting dan kopi yenan asal Merauke, Papua Selatan. Para pengunjung disuguhi kopi lokal Merauke yang memiliki cita rasa yang khas serta aroma tembakau atau kopi coklat. Dalam ajang tersebut, kedua jenis kopi lokal tersebut diperkenalkan asal usulnya, baik kopi robusta muting yang tumbuh pada ketinggian 60 meter di atas permukaan laut, maupun kopi diberi kayenan yang tumbuh di daratan rendah Kabupaten Merauke. Kita tetapkan dengan event ini, bagaimana UMKM lokal kita terus meningkatkan kualitas, daya sahing bagaimana kita masuk di pasar robot, terutama pasar alam, yang juga satu market besar di dunia yang mesti kita lirik. Kita akan terus memperbaiki kualitas kita, juga daya sahing kita. Partisipasi dalam pameran ini, bukan hanya membuka peluang ekspansi global bagi RKD Kofi Merauke, tetapi juga memberikan platform bagi UMKM lokal, seperti Mace Kanum yang menghadirkan kuliner lokal, madu pokos, dan pengrajin kerajinan kulit buaya untuk meraih pasar internasional. Fujiman Upapami, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.